Rumah Sakit Islam Unisma terus membantu program pemerintah dalam mencapai herd immunity. Minggu 3 Oktober 2021 pagi, seribu dosis vaksin jenis AstraZeneca didistribusikan kepada masyarakat. Direktur Utama RSI Unisma, Dr. Triwah Yusarwiata mengatakan bahwa pihaknya akan terus membantu pemerintah untuk menciptakan kegebalan komunal bagi masyarakat sesuai perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Triwah Yusarwiata juga berharap bagi masyarakat sekitar RSI Unisma atau masyarakat pada umumnya di Malang Raya dapat segera melakukan vaksinasi. Hal itu agar penyebaran COVID-19 makin reda seperti yang mulai kita rasakan saat ini, selain protokol kesehatan terus dijaga. Ia menargetkan pelaksanaan vaksinasi hari ini dapat selesai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat karena pihaknya telah menyiapkan sekitar 72 tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Hari ini kami mengadakan vaksinasi. Hari ini kami mengadakan vaksinasi. Saya menargetkan vaksinasi dengan vaksinasi AstraZeneca dengan target seribu sasaran. Harapannya masyarakat malang dan digitalnya bisa memanfaatkan mereka yang belum vaksin atau mereka yang sudah vaksinasi AstraZeneca dosis 1, kemudian saat mereka harusnya vaksinasi 2, ada kendala baik karena soman atau kendala yang lain, bisa kami layani di pelayanan hari ini. Vaksinasi ini kan salah satu alat kita untuk meningkatkan blood immunity, kemudian untuk pencegahan penularan COVID-19 di samping prokes. Nah, kita ingin memang membantu pemerintah agar bad immunity khususnya di wilayah Malang Raya ini segera tercapai, umumnya di wilayah Indonesia. Kami dari RS UNISMA dan UNISMA terus-menerus berupaya melayani di berbagai macam tingkatan dengan jenis vaksin beberapa, mulai Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Pekanian Moderna. Dan memang ini adalah komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan untuk mendukung upaya percepatan blood immunity di masyarakat. Selanjutnya, masih ada pelayanan dosis 2 yang akan dilaksanakan minggu depan dengan kuota 300 orang. Terima kasih telah menonton!